Guys, apa yang saya dapat lihat pada hari ini ialah bahasa Indonesia mampu dibicarakan ataupun dituturkan daripada dikelangan negara asing, guys. Dan pada kali ini, guys, kita akan lihat sebuah keluarga yang mampu dan pasih dalam kata-katanya dalam bahasa Indonesia. Apa kata? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, guys. Salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton. Oke, guys. Pada kali ini, kita akan melihat satu video di mana video ini telahpun orang kata nampak gaya bahasa Indonesia itu dapat dituturkan dengan lebih baik, guys. Sebuah keluarga, guys. Dengan tajuknya iaitu Anak Boleh Bicara Bahasa Indonesia, guys. Itu merupakan adalah tajuk. Dan ini adalah daripada channel, iaitu channel Wahyudin, guys. Jadi, guys. Jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini. Disebabkan konten dan videonya ini mampu orang kata dapat melihat bagaimana aksi Anak Boleh mampu bicara bahasa Indonesia. Tanpa membahas-bahasi, guys. Ayo kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Oke, guys. Dengan kiraan 3, 2, dan 1, guys. Hah? Makan nasi? Hah? Tak kira harus dimakan dulu, tapi lapar. Wah. Tidak selapar? Iya. Tidak selapar? Kesian. Mujur dari nangis, please. Mau pibah apa, mau pibah makan? Mau makan di sana. Di sana di mana? Di sana, di dalam sana. Apa di dalam sana? Di dalam, di dalam. Pandai dalam bahasa Indonesia, guys, ya. Kita mau makan kalau sudah di restoran. Oke, betul. Kita mau makan. Habis itu makan. Nanti Mami lihat. Kalau sudah di restoran, nggak pernah aja makan. Betul. Kita mau makan. Cuma pura-pura. Tidak. 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 Tidak pura-pura. Tidak. Tidak apa, dang? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak memakan semua. Tidak memakan. Masa? Sampai nangis-nangis, guys. Tidak. Tidak. Itu kemarin. Sekarang ini hari ini, kita harusnya habis. Kemarin pergi ke restoran. Sampai di Oto lapar. Tidak, Mami. Tolong. Mami munjuk. Tolong. Munjuk apa? Mau makan. Mau makan, guys. Karena nggak lapar, Ngana. Oh, betul. Masa lapar sekali. Laper sekali, guys. Munjuk. 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 Orang mumpir makan. Bagaimana saat itu lapar sekali? Masa lapar. Aduh, kesian, guys. Mami, Jani mau pergi, turun-nya makan di dalam. Di dalam mana? Aduh. Di dalam mana memakan. Aduh, guys. Tidak mau makan di sana. Di sana? Di dalam kasino. Tadi malam, se-order sama satu makanan. Lapar, guys. Ini anak buli, nih. Ini tidak mau makan, saya habis. Butuhmu, Mami. Butuh. Jangan dibatuhmu, oke? Oke, oke. Tidak mau dibatuhmu. Setiap kali pergi di restoran, Nggak mau makan apa-apa, Ngana? Saya juga mau makan. Nah. Dapat sudah makanan, guys. Kalau sudah makan, kamu turun dulu sedikit yang jadi. Kalau kita mengeri ini mau pergi di dalam situ, mau bawa jalan-jalan. Kalau bermain game, semuanya nggak mau makan. Di hotel. Kita dapat lihat, ya, guys. Buat apa fasenya mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Apatah lagi, anak buli, guys. Haha. Tengah kelaparan untuk makan nasi, guys. Oke, kita lanjut, guys. Nasi, roa. Dia tidak makan. Nasi, roa dan kerupuk. Bagaimana mereka dapat tutur dalam bahasa Indonesia, guys, ya? Dengan lebih baik, ya? Lancar lagi. Tadi dia bilang so lapar. Habis kalau pergi di restoran, kekek nggak jebak makan. Cuma bermain-bermain. Lebih baik, makan jadi otol. Lebih enak. Sangat-sangat kelaparan, guys, ya? Ini anak buli. Roa dan kerupuk dia lebih enjoy bermakang. Oke? Lebih enjoy. Kalau di sana, ya cuma ada spoon lebih baik begini. Cuma ada kong-kong yang enak darica kalau di restoran. Nggak pedis. Ya, kalau cuma ada... Kalau di sini cuma ada... Chopsticks. Terang yang dia pakai chopsticks. Kalau di sana, Awas nape mata, rica. Dan ada orang Indonesia. Cuma orang apa dia pakai itu sumpit? Orang apa? Orang apa? Japanese. Japanese, deng? Orang apa? Chinese. Chinese. Jadi, kekek kalau dia makan pakai sumpit, dia jadi orang Chinese. Oh. Ini itu hari. Ibunya pun, guys, ya? Pandai juga dalam bahasa Indonesia. Ada makan pakai sumpit dia. Tunggu. Jadi dia jadi orang Chinese. Dia ada makan pakai... Apa? Sekarang dia orang apa sekarang? Sekarang kekek jadi orang kakak. IOM. Kekek jadi orang kakak. Sekarang makan nasi dengan... Mereka juga dapat makan nasi, ya, guys, ya. Makanan asasi orang Asia. Wah. Memang sangat layan, ya, guys. Wow. Mantap lah ini anak bully, guys, ya. Memang sangat-sangat kelaparan, lah. Disuruhnya habiskan makanan. Apa itu? Kerupuk. Kerupuk. Terpada di restoran, kan? Jadi, orang... Mereka mau ke restoran. Nah. Tapi, Pak, kurang gak tarik-tarik, Mami. Dia kasih akar sepatu, Pak Mami. Mami ini mau pergi. Kota semua nangis. Kuat sekali. Wow. Hebat sekali, guys, ya. Saya sangat terkejut. Kaget, ya. Bukan pukul yang jadi habis ini. Sama anak, upik, yes. So, makan lain, upik, restoran. No, tolong anak, umakan. Korang siapa majalan. Mindai. Please, Mami. Okay. Saya dahis, maman. Boleh tambah lawat orang, Mami. Okay. Thanks, babay. Karang, anak, maka apa? Orange. Makan apa? Karang, dia, makang orange. Abis makan nasi, makang orange. Makan orange. Daripada? Abis kita, and after we eat orange, we're gonna have. Abis ini, kalau mau ambil lelipop. Oh. Gummy, ya, lelipop. Gummy. Satu orang, satu, masih ada tiga disini. Yo, kita, kita setawa blow bubble. Oh. Sita. Wow. Abis makan nasi, dia makan buah. Orange. Kalau di restoran, dia, dia makan nasi cuma dua leper. Ibunya membicarakan, ya, guys. Biar pedis, dia makan di restoran, so. Memang orang Indonesia yang tak ada makan pedis. Orang Nado saja makan pedis. Makan pedis. Pedas, pedas. Ya. Kepat bagi tubah kupas. Kupas dulu semua entera. Wah. Wah. Bagaimana saja kupas kopi-koki, koki-koki bagi itu? Mantap lah, guys. Ini tubah gini. Jago ini. Jago, guys. Ini baru bilang keke. Baru bilang keke orang. Orang bule. Orang bule. Kalau orang Indonesia, ya. Kalau orang Inggris, ya. Kalau orang Inggris, ya. Kalau orang 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 orang. Mesti makan begini. Wow. Memang anak Dahlia orang Inggris, ya. Makan begitu. Iya. Saya lihat tempat teman yang makan begini. Siapa itu apa, teman? Dia dimakan cuma begini. Siapa itu apa, teman? Dahlia. Orang Inggris, dia. Orang Madura, juga. Wow, disebut Madura, guys. Tapi teman yang tidak suka, kalau Matthew call dia Cina. Dia boleh datang. Kita bilang di... Saya bilang turang per phone number. Nanti kalau Matthew bilang ulang itu. Dia mau datang, kalau hajar-hajar Matthew. Ini dia mau hajar tarik itu. Karena Matthew call dia Cina. Oh. Tidak apa, Matthew. Tidak apa, Matthew. Tidak apa, Matthew. Tidak apa, Matthew. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Makan buah. Makan nasi. Makan buah. Habis itu makan lollipop. Wow mantap Macam-macam dimakan ya guys Ini anak boleh Kenyang habis Hmm betul Daripada makan di restoran Dimakan di restoran Cuma boleh Boleh berjalan di kasino Boleh Boleh berjalan di kasino Boleh berjalan Bermain ulang 2 games disitu Itu hebat Ya kamu suka bermain Makin rancat ya guys Makin rancat Oke guys demikianlah sebentar tadi Video daripada channel Wahyudin Dimana kita melihat Anak boleh bicara bahasa Indonesia Ha saya sangat-sangat teruja guys Apabila kita melihat Anak boleh ataupun keluarga Ya daripada negara asing ya guys Mampu ataupun fasih Bertutur dalam bahasa Indonesia Jadi apa yang kita dapat Saksikan dalam video pada kali ini Iyalah kita dapat menilai Sesuatu negara mereka dapat Menyatakan bahwa Menghargai bahasa Indonesia Ha kalau tidak Bagaimana mereka mampu Berbahasa Indonesia Dengan lebih mudah Dengan lebih lancar guys Ha itu satu persoalan juga Kepada saya Dan ini adalah menunjukkan bahawa Mereka dapat Memahami Dapat mempelajari Bahasa Indonesia Dengan lebih mudah Sebab ada juga Ada kala juga Saya melihat Apa ini Warga bule ini Ataupun warga asing ini Mereka mampu Berbicara bahasa Indonesia Dalam lebih kurang Tidak sampai pun Ada yang tidak sampai Satu bulan Ada yang tidak sampai Tiga bulan Ada yang enam bulan Sudah mampu Lancar Pasti dalam bahasa Indonesia Jadi itulah Kita nampak ya guys Anak bule Bicara bahasa Indonesia Wow Satu benda yang sangat menarik Disebabkan Apa yang kita nampak tadi Anak bule Dalam tengah kelaparan guys Tengah kelaparan Minta makanan Sama ibunya Oke guys Jadi itu saja Daripada engkau Perkongsian Daripada apa yang kita lihat Anak bule Bicara bahasa Indonesia Jadi guys Apa pendapat anda Anda bubuh di ruangan komentar Supaya kita dapat Sama-sama saksikan Bagaimana lagi negara asing Dengan anak bule ini pula Banyak lagi Ramai lagi Yang mampu bicara Dalam bahasa Indonesia guys Jadi itu saja Daripada engkau Kita akan jumpa lagi Di next video akan datang Thanks for watching guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax